Kecewa, pasti, karena kita selangkah lagi bisa meraih gelar juara piala AFF U23. Namun di sepak bola apalagi di babak adu penalti, semuanya ditentukan oleh keberuntungan. Ucap Rifki Dwi Septiawan. Halo Bola Mania, sebelum lanjut, mari kita sama-sama bangun channel ini dengan cara like, komen, dan subscribe. Jika sudah, mari kita lanjutkan. Kalah dari Timnas U23 Vietnam lewat drama adu penalti di final piala AFF U23 2023, Rifki Dwi Septiawan, gelandang Timnas U23 Indonesia, mengaku enggan menerima kekalahan tersebut. Kegagalan Timnas U23 Indonesia menjadi juara piala AFF U23 2023, tepat pada saat keeper Hernando Ari yang dipercayakan Shin Taeyong menjadi eksekutor ke-6, tidak mampu menyelesaikan tugasnya dengan baik. Akan tetapi, di sisi lain penampilan para pemain Timnas U23 Indonesia di piala AFF U23 tersebut, bisa dijadikan ajang seleksi pemain oleh Shin Taeyong, untuk mengikuti kualifikasi Piala Asia U23 2024 nanti. Rifki Dwi Septiawan menyebutkan, peluang Timnas U23 Indonesia untuk menjadi juara tinggal selangkah lagi. Namun, pada saat drama adu penalti, baik Timnas U23 Vietnam maupun Timnas U23 Indonesia, memiliki peluang yang sama untuk meraih juara. Kecewa, pasti, karena kita selangkah lagi bisa meraih gelar juara Piala AFF U23. Namun di sepak bola apalagi di babak adu penalti, semuanya ditentukan oleh keberuntungan, ucap Rifki Dwi Septiawan. Walaupun gagal membawa skuad Garuda muda menjadi juara di Piala AFF U23, Rifki Dwi Septiawan mengaku bangga bisa mendapatkan pengalaman bersama Timnas U23 Indonesia. Apalagi, Shin Taeyong juga sudah memberikannya kepercayaan, Rifki Dwi Septiawan diturunkan oleh juru taktik asal Korea Selatan itu sebanyak tiga kali, ia absen hanya satu kali pada saat menghadapi Malaysia di babak penyisihan grup. Pastinya saya bangga bisa membela negara di ajang internasional ini, lanjut Rifki Dwi Septiawan. Usai membela skuad Garuda muda di Piala AFF U23, Rifki Dwi Septiawan akan fokus bersama Timnya, yakni Persita Tangerang, untuk bertarung di Liga 1 musim 2023-2024. Saat ini, Persita Tangerang berada di posisi ke-15 klasemen sementara, dan hanya selisih dua tingkat dari zona degradasi, ini menjadi perhatian khusus bagi Rifki Dwi Septiawan, dengan harapan kembalinya ia ke klub, bisa membantu menaikan posisi Persita Tangerang di papan klasemen. Kedepannya saya akan terus bekerja keras untuk membawa Persita bangkit dari keterpurukan, panggilan tim Nas akan menjadi bonus bagi saya tentunya, namun saat ini saya ingin alihkan fokus untuk Persita, ucap Rifki Dwi Septiawan. Terima kasih telah menonton!